Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Barito Utara selaku leading sektor berupaya secara responsif melakukan analisa teknis secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan prioritas pengembangan infrastruktur salah satunya adalah pembangunan jembatan penghubung lahi 1 dan lahi 2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara Ferry Kusmiadi mengatakan pada tahun 2017 akan dimulai pekerjaan pembuatan abutmen atau bangunan bawah dengan konstruksi fondasi tiang pancang pengadaan rangka baja standar dinamarga tipe C serta pelaksanaan pekerjaan pemasangan rangka baja selanjutnya pada tahun 2018 nanti jembatan yang menggunakan konstruksi rangka baja dan mampu menahan beban 62,5 ton ini akan dilanjutkan dengan pengerjaan pengecoran lantai jembatan dan oprit sehingga jembatan tersebut pada tahun 2018 sudah dapat difungsikan Ferry berharap pembangunan jembatan ini adalah wujud nyata harapan dan cita-cita masyarakat lahi 1 dan lahi 2 selama ini dan menjadi sarana transportasi antara desa-desa dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan lahi dan lahi barat serta wilayah sekitarnya Dari Mora TW, Maman FR, Muhammad Firdaus, Batara TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton!